Halo Tirol Oke Katina Mungkin bisa dikatakan sebagai Keluarga ya sekarang ya terdekat Dari Puji dan Torik Gimana Katina menanggapi Puji telah mengumumkan nih Bahwa dia sudah mungkin bisa dikatakan Officially Iya bisa dikatakan jadian gitu Ya senang dong Berarti mereka sudah nyaman Dilihat oleh fansnya Oleh masyarakat kalau mereka memang Ternyata jadian Dan doanya kan juga Sudah banyak tuh dari masyarakat Terutama juga dari aku Pasti dari keluarganya kan Dari keluarganya juga Dari orang doanya Puji Semakin masyarakat tahu Mereka officially jadian Pasti banyak doa-doa juga kan Yang mendoakan mereka semoga Awet Semoga bisa Apa itu Sampai ke jenjang Yang lebih serius lagi Selesai pernikahan Pasti banyak doa-doa Yang baik-baik yang positif Yang akan dipanjatkan Buat hubungan mereka berdua Oke Katina Sudah dekat dengan Puji dan Torik Mungkin ada cerita apa sih Mungkin kalau lagi apa-apa Dia suka bercerita Curhat atau apa Yang kalau dibilang dekat bukan yang Gimana maksudnya gini Aku kan sering ya Apa maksudnya kayak nanya Kabarnya Ma Puji Kabarnya Galak Kabarnya Torik Memang karena Aku kan pengen Pengen tahu bagaimana Kondisi mereka Kabarnya Ya kayak Rasa care Care kakak keadik lah Gitu Ya kan Dia kan juga kan kerja Kerja keras banget ya Kalau kita lihat kan Jadwalnya dia padat Dia juga Setiap lihat dari postingan Juga selalu Berkerja kan tiap hari Sehingga Aku yakin Pasti dia juga kan Punya rasa capek Jadi jarang ketemu dengan Keluarga Gitu kan Kasian Jadi memang Aku W.A.J. nanyain Kabar Plus juga aku support dia Misalnya juga kesehatan Dan segala macam Jadi Kalau yang cerita gimana Aku rasa juga Puji kan Belum sampai Senyaman itu juga ya Untuk curhat Dan anaknya Kayaknya juga happy-happy Apa aja Di bawah happy Kayaknya kalau Kali si Puji sih Ada orang yang Memhujat dia Dia happy aja Di bawah happy aja Secapeknya dia kerja Di bawah happy aja Aku melihatnya Dia tuh masih positif terus lah Maksudnya Dia sedih Dia kesel Dia Disakiti orang Atau Mungkin Dizolingi orang Aku melihat dia Menanggapinya Semua masih positif Maksudnya dia masih Menanggapinya dengan senyum Atau hanya diam saja Tidak Mau Berkomentar Untuk membalas balik Sejauh ini aku melihat Anak ini Si Puji ini Masih Dalam kategori Anak baik Oke Katina Kedekatan Katina Bukan sama dengan Puji dan Torik aja Tapi dengan Pak Haji, Pak Esal Dan Ibu juga ya Oh iya Masuk TKDK kan memang Aku meminta izin untuk berkomunikasi dengan Pak Haji dan juga Bu Dewi Kenapa? Karena kan bagaimanapun Di saat aku ingin bertemu galak Ingin menanyakan kabar galak Itu kan aku harus wajib sekali minta izin kepada oma dan opanya Dan itu juga pasti aku infokan ke Puji juga Misalnya kayak Puji aku mau main ke rumah Atau mau video call atau mau telepon Aku juga pasti selalu infokan ke Puji Dan ke Bu Dewi dan Pak Haji tuh Bu Dewi sih terutama ya Karena aku lebih sering mencatinkan sama Bu Dewi ya Kayak ke Bu Dewi tuh Aku bahkan untuk mau telepon aja tuh aku minta izin Karena menurut aku memang itu etikanya yang baik seperti itu ya Ketika kita mau berkomunikasi dengan orang Kita mau datang ke rumah orang Mau ketemu kan kita harus permisi dulu gitu Nah sama seperti kayak aku ingin ketemu galak Atau mau memberikan hadiah buat galak apapun lah menurutnya Aku wajib sekali untuk minta izin Permisi dulu Mengkomunikasikan itu dengan oma dan opanya Jadi aku suka chat Kadang-kadang aku bilang Oma, apa? Oma, Pak Bu Dewi Kalian lagi apa? Aku kangen gitu Boleh video call? Enggak boleh Terus aku video call Nah iya lah Ngomong-ngomong ke anak-an kan kebetulan Kan aku di rumah kan juga anakku masih kecil Jadi kadang-kadang anakku yang video call Kadang-kadang galak juga nanya Mana Memeng? Memeng tuh maksudnya kucing Dia ingat di rumahku ada kucing kan Dia sempat video call melek kucing kan Dan ini ya Galak itu luar biasa Terus kayak gede Dia inget Dia inget Sesuatu apapun yang berhubungan Melekat yang dia pernah lihat Jadi kayak misalnya dia pernah video call sama aku sekali Dia tau di rumahku ada kucing Ada anjing Ada anakku yang masih SD gitu Itu dia pasti nanya Ya kakak mana? Memen mana? Ikan mana? Anjing mana? Dia tau detail di rumahku kan ada apa aja Jadi buat aku Itu anak unter banget dan luar biasa Dan aku jatuh hati dengan galak Dalam hati aku kangen gitu Karena aku suka kangen Dan aku juga kangen Aku suka Apa Apa Bu Dili Karena juga Kita lagi di luar gitu Oh yaudah tau Kalau udah ada kakakak Kalau udah pulang Kabarin aku Aku juga gak kepengen Dengan Dengan adanya Aku mengganggu kan Mengganggu kenyamanan mereka Atau mengganggu acara mereka Jadi Aku minta izin Kalau memang mereka lagi di luar Eh bu nanti Kabarin aja Kalau misalnya Udah gue nengat Misalnya juga kalau Aku bilang Bu aku mau main ke magala Hari apa Pasti aku tanya dulu Hari apa Ibu dengan keluarga Yang memang lagi sampai di rumah Dan Aku lebih nyaman Ketika aku main kesana Memang gak lagi ramai kan Supaya aku memang benar-benar fokus Pengen ngobrol sama Ibu Dewi Dan juga Pak Haji Juga mainan magala Kalau Kepada Fuji Ya Sebatas aku Memberikan support Supaya Fuji Jangan kesehatan Jangan capek Sama ini aja Fuji harus tetap Buat berdiri Dan melangkah ke depan Tanpa harus dengar Omongan kanan kiri Yang tidak Tidak baik Yang negatif Yang positif Positif aja lah Yang dia Ambil Oke Mbak Tina Artinya pasangan Tofu nih Torik dan Fuji kan Begitu Menjadi pusat perhatian nih Terus panjang gemes juga Kebucinan mereka Kebucinan mereka Seperti abis mungkin Sebagai orang yang Kebetulan deket sama Dua-duanya Nama Torik sama Fuji juga Seperti tak mungkin Eh Ya gemes lah Karena gini Itu pasangan muda mudi Pasangan muda mudi Dik itu Dua-duanya tuh punya Sifat yang Beda-beda Si Fuji yang Anaknya bawah Cerawet Terus Lebih Apa ya Lebih Lebih inilah Lebih atraktif Si Torik Anaknya yang Kalem Sabar Bewas Dan itu saling melengkapi Yang bikin gemes itu kan sebenernya Pola pacaran mereka itu sesuai dengan usianya ya Kayak cinta banyak anak remaja Dan mereka masih on the track menurut aku Pacarannya tidak 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 Melewati Track Yang berlaku untuk Usia-usia mereka itu Mereka masih Apa ya Masih sopana Dalam arti Gaya mereka pacaran kan malah Bagus kalo kulat ya Kayak mereka tuh Ngedate sambil kerja Kan kalau begitu kan Mereka tuh Mereka tuh Apa menghabiskan waktu bersama Sambil kerja bareng Itu kan hal yang positif ya Memang Kan sebenernya gini Kalo kita bicara dalam pacaran Dalam Kalo kayak aku kan Kepada nama kan Islam Dalam misalnya kan Tidak mengenal pacaran misalnya Tapi kan namanya Hubungan pacaran itu kan sebenernya Seperti kayak pengakuan Apa ya Meyakinkan bahwa ini Kita memang sedang dekat Dan Sampai kejenjang yang lebih serius Maksudnya aku Kalo memang kita Berhubungan dengan orang lain Atau pasangan Itu kan Kalo memang bisa saling Membawa hal yang positif Men-support Kan bagus Dan menurut aku Fuji dan Torik Si Torik Si Torik ini Sejauh ini Bener-bener mereka itu Saling mendukung Saling men-support Dan Mereka itu Apa ya Berdua Sambil bekerja Itu udah bagus banget Maksud aku bagus lah Dalam arti Hubungan mereka Positif Dan masih pada Track Yang Lurus Sampai 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 Sampai